Tiga terdakwa pejabat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Tibur atas kasus dungan korupsi dan ahibah pilkada 2020 akan segera mengajukan eksepsi di pengadilan negeri Jambi. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Setelah sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di persidangan tipik ke pengadilan negeri Jambi, tiga pejabat KPU Tanjung Timur yakni Sumardi, Sekretaris KPU, Hasbullah, Bendahara KPU, dan Mardiana selaku pejabat penandatanganan surat perintah membayar atas dugaan korupsi dan ahibah pilkada 2020 akan segera mengajukan eksepsi di pengadilan negeri Jambi. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Adrian Syah selaku tim penasihat hukum terdakwa Mardiana setelah membaca dakwaan secara cermat dan sebagai penasihat hukum dirinya meminta beberapa hal yaitu meminta penangguhan penahanan dengan memindahkan terdakwa ke Kota Jambi serta meminta salinan BAP. Jadi kita yang pertama itu tadi sudah membaca dawaan itu yang dawaannya sudah kita baca dengan cermat juga kita minta beberapa hal yang pertama kita minta penangguhan penahanan agar dibintakan ke Kota Jambi juga boleh kita minta salinan BAP jadi kita bisa tahu semua kan seperti apa keterangan-keterangan para saksi antara terdakwa yang lagi bersama dari Kota Jambi itu yang pertama pasti lebih mudah komunikasi antara keluarga dengan PH untuk mengakses kepentingan bersih tangan Tiga terdakwa pejabat Komisi Pemiliran Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pembacaan dakwaan diancam pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana Iqbal, Jack TV, melaporkan